Joe Taslim memang menjadi salah satu aktor kebanggaan tanah air karena kiprahnya yang telah mencapai kanca perfilman internasional. Dan dari sekian banyak film Hollywood yang ia bintangi, keterlibatan Joe Taslim dalam film Fast and Various 6 menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian. Namun sayang, di proyek film Fast and Various terbaru, rupanya Joe Taslim mengaku tidak lagi dilibatkan. Oh enggak, enggak, saya bantuan promosi doang sih. Saya enggak ada di Fast and Various 8. Tapi enggak sih, saya enggak ada. Saya ada, mungkin mereka bosan kali sama saya. Kangen lah, kangen juga. Cuman ya, dengan pekerjaan kan saya tidak bisa memilih. Berarti kan semuanya tergantung kalau mereka membutuhkan jasa saya, ya dengan setengah hati saya mau terlibat. Tapi kan saya tidak bisa memaksakan. Mungkin kalau yang ke-9, ke-10, siapa tahu doanya aja. Tak diribatkan dalam proyek film Fast and Various 8, rupanya tidak membuat Joe Taslim merasa sedih dan kecewa. Karena tahun ini, aktor kelahiran Palembang tersebut rupanya mengaku ingin fokus berkarya dan terlibat dalam film produksi dalam negeri. Saya baru selesai syuting film Indonesia, baru-baru ini, action, The Night Come For Us, dua minggu, tiga minggu yang lalu. Dan emang tahun ini, seperti saya pernah bilang ke teman-teman luar tahun sebelumnya kan, saya emang fokus tahun ini untuk bermain di film Indonesia. Jadi saya udah selesai satu, dan ini film kedua tahun ini bermain di film Indonesia. Dan emang saya rasa tahun ini tahun yang tepat buat saya untuk kembali memberikan kontribusi ke perindustria nasional sih. Saya lahir besar di sini, saya rasa ini rumah saya. Dan dengan segala apa yang saya punya, dengan penikmatan dan rezeki yang saya punya, harusnya apa yang saya lakukan ya kembali ke sini untuk membangun di sini sih. Meski mengandang status sebagai salah satu aktor terbaik tanah air, Joe Taslim nyatanya tetap menjadi sosok yang rendah hati. Dan sifat itulah yang selalu ia ajarkan dan tanamkan pada anak-anaknya. Down to earth, gini nih, kalau down to earth ibaratnya kadang-kadang anak-anak saya juga tahu ibaratnya papanya oke men film. Kadang-kadang di sekolah mereka dipanggil dengan nama saya gitu. Anaknya Bang Joe, anaknya Om Joe gitu segala macam. Yang saya kasih tau ke mereka bahwa pengertian sih tentang pekerjaan saya. Pekerjaan saya, saya tidak menyelamatkan dunia. Saya nggak nyembuhin AIDS, saya nggak nyembuhin kanker, saya nggak ngelakuin apapun. Dan masih banyak orang-orang kayak pengadam kebakaran, guru, orang-orang yang lebih hebat yang harusnya terdapat apresiasi lebih. Dan pengertian itu saya hanya main film, main film, saya simpan, main film. Dan kebetulan saya beruntung film saya ditontonkan orang banyak dan orang mengapresiasi. Dan mereka menyukai hasil kasih karya saya. Tapi sebenarnya masih banyak. Jangan sampai mereka mengidolakan selebriti itu terlebihan. Jadi mereka juga harus seimbang antara mereka tahu orang-orang hemat itu sebenarnya. Dokter orang sebatara, polisi, yang di jalan mengatur lintas. Itu orang-orang yang melakukan tugasnya untuk orang lain. Aktor itu hanya sebagai media. Dan kita berharap film kita bisa menginspirasi. Jadi kalau mereka bisa mengerti itu, ya mereka nggak akan mempunyai kebanggaan berlebihan bahwa apa-apa saya artis atau segala macam sih. Jadi itu syukur-syukur sih anak saya mengerti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!